jadi Indonesia makanya dengan konsep-konsep seperti ini kerukunan terjaga sehingga setiap ada gelombang besar yang menghantam negara pasti siapa yang menjadi tulang punggungnya adalah santri tunggu saja tiga capres ini gak akan berani tegak tanpa punya wakil santri mesti ngerti Pak Anies yang boleh Pak Muhaimin mau saya ini Pak Ganjar Pak Mahfud karena Pak Prabowo ini semua ibu hajah etik surya di SEMM dipersilahkan terima kasih Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Alhamdulillah Alhamdulillahirrabbilalamin Asyadu'ala ilaha ilawah wa asyadu'ana muhammata rasulullah Allahumma sholiala syaidina muhammad wa ala alihi wa sobi atmanama ba'du selamat malam salam sehat dan salam sejahtera bagi kita semuanya yang saya hormati Forkompimda Kabupaten Sugahar Jatuh yang mewakili yang saya hormati Kiai Haji Ahmad Muhafiq dari Sleman, Yogyakarta Maturluwon Rawohipun yang saya hormati Kepala Perangkat Daerah yang hadir pada malam hari ini yang tidak bisa kami sebut satu persatu yang saya hormati Kepala Kemenak Kabupaten Sugaharjo Ketua Muih Kabupaten Sugaharjo Ketua Basnas Kabupaten Sugaharjo yang saya hormati Ketua Tanvidiah BCNU Kabupaten Sugaharjo Ketua Muslimah Kabupaten Sugaharjo yang saya hormati Pak Cemat Grogol beserta Jajaran Musbika Pak Dan Ramil, Pak Kapolsek, Maturnuun yang saya hormati Ketua Panitia Haul Masayik NU Kabupaten Sugaharjo beserta Sekena Panitia yang saya hormati Kepala Desa Gerdangan beserta Jajaranya yang saya hormati para habaib, kiai, ulama, tokoh agama tokoh masyarakat serta hadirin yang tidak bisa kami sebesatu persatu yang dimuliakan Allah SWT Alhamdulillah, puji syukur malilah kita panjatkan kehadirat Allah SWT yang dimana malam hari ini kita semuanya masih mendapatkan nikmat sempat nikmat sehat sehingga kita semuanya bisa hadir di sini untuk mengikuti acara yaitu Haul Masayik Nadhatul Ulama Kabupaten Sugaharjo dalam rangka peringatan hari Santri Nasional ke-2023 dan juga Harlah BCNU Sugaharjo 17 Oktober 2023 yang ke-69 tahun dalam keadaan sehat walafiat walafiat tidak kurang suatu apapun selanjutnya solawat dan salam semoga terjurahkan kepada jujurkan kita Nabi Agung Nabi Muhammad salamu alaih wasalam beserta para keluarga para sahabat dan para pengikutnya hingga akhir zaman nanti amin ya robbal alamin mengawali sambutan ini berkenankan saya atas nama pribadi dan pemerintah Kabupaten Sugaharjo menyampaikan ucapan terima kasih dan apresiasi dan selamat juga kepada ketua BCNU Kabupaten Sugaharjo panitia dan semua pihak yang telah menyelenggarakan kegiatan pada malam hari ini mudah-mudahan kegiatan ini nanti dari awal sampai selesai bisa berjalan lancar sukses dan insya Allah membawa barokah bagi kita semuanya amin Bapak Ibu hadirin semuanya yang saya hormati santri merupakan salah satu elemen masyarakat yang turut andil dalam perjuangan kemerdekaan Republik Indonesia sebagai apresiasi pemerintah akan adanya santri sebagai elemen penting dalam tatanan sosial kemasyarakatan maka ditetapkan hari santri nasional oleh Presiden Jokowi melalui Kepres nomor 22 tahun 2015 jatuh setiap tanggal 22 Oktober 2023 peringatan ini tidak luput dari peristiwa sejarah yang dikenal dengan resolusi jihad Nahdlatul Ulama yang dikeluarkan oleh pahlawan nasional sekaligus salah satu pendiri ormas islam terbesar di Indonesia yaitu hadratus 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 yai haji hasim ashari tak kalah pada saat itu resolusi jihad yang dikeluarkan oleh beliau mampu membakar semangat para pejuang kemerdekaan dan tak luput pulang seluruh santri di seluruh penjuru Indonesia untuk mengusir penjajah dari bumi partiwi yang tercinta ini Haul Masayik yang dilaksanakan pada malam hari ini merupakan salah satu rangkaian dalam memperingati hari santri nasional tahun 2023 yang diselenggarakan oleh pengurus cabang Nahdlatul Ulama Kabupaten Sukoharjo seperti kita ketahui bersama Haul merupakan suatu peringatan yang diadakan bertepatan dengan wafatnya seseorang yang ditokohkan oleh masyarakat baik tokoh perjuangan atau tokoh agama atau ulama kenamaan juga makna yang dapat diambil dari peringatan Haul antara lain yang pertama mengingat kita akan kematian atau dikrul maut dengan mengingat kematian diharapkan kita menjadi lebih baik dalam memaknai tujuan kehidupan yang kedua mengetahui keteladanan dan mengenang jasa perjuangan para tokoh terhadap tanah air bangsa serta umat dan kemajuan agama Allah pada kesempatan yang berbahagia ini kita semua bersama-sama mengikuti acara Haul Masayik Nadatul Ulama Kabupaten Sukahirjo bersama Gai Haji Ahmad Muhafiq dari Sleman Yogyakarta untuk itu untuk itu melalui hal ini marilah kita sama-sama berdoa kepada Allah S.W.T semua berkata kemerdekaan tokoh agama dan ulama yang telah mendahuli kita semuanya diampuni semua kesalahan dan dosanya diterima semua amal ibadahnya dan ditempatkan pada tempat yang terbaik yaitu surganya Allah S.W.T selanjutnya kepada Gai Haji Ahmad Muhafiq saya ucapkan terima kasih sudah berkenaan hadir mengisi acara pada mahram ini mudah-mudahan nanti tosiyahnya bisa bermanfaat bagi kita semuanya yang dimana kita tidak tahu menjadi tahu yang kita tidak paham menjadi paham intinya bisa meningkatkan iman kita kepada Allah S.W.T Bapak Ibu hadirin semua yang kamu hormati demikian yang bisa kami sampaikan ada tutur kata yang tidak berkenan sekali lagi manusia tidak ada yang sempurna sekian terima kasih wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh salamualaikum warahmatullahi murahmatullahi wa'ala alihi wa'azwajihi wa'azwajihi wa'azhwajihi wa'alibaitihi wa'amantabih ammishan wa'amil qiyamah Baru Alem, Baru Ulama, Baru Kiai, Baru Khusus, seluruh jajaran pengurus Jema'iyah Naqadil Ulama, Ketua Tanfidiyah, NU, Syurya, Setuyo Banom, Hingga Allah hormati Ibu Bupati, Sukoharjo, Jajaran Forkombimda, Baru Rawuh, Para Hadirin, Wal Hadirat yang berbahagia, Khol Masyayih, untuk menyambut hari santri, Sukoharjo mengadakan Khol Masyayih, Sekaligus, Harlah, BCNO, dan pengurus Sabang Naqadil Ulama. Sekaligus, Naqadil Ulama ini, salah satu kegiatan mengenai, Peringatan atas peristiwa dan peringatan atas kehidupan para pendahulu. Ini, isinya, NU, T.O. ini, Kutlo, Bupati. Si, Bapak, Mbak, Iji, Pertus, Mbak, Iji. Nenuh Eh lah kok mbak Mesti lah samunin Nata kok tiko wong Nelitai 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 Terus peringatan-peringatan itu memang Ciri khasnya Nahdudil ulama Hampir setiap hari Ada kegiatan seperti itu Karena bang Nahdudil ulama Adalah Organisasinya Para ulama Jadi Nah Ulama itu Warosatul Ambiya Jadi Ulama ini Pewaris Jenungi pewaris Ini mesti Hono sing marisi Nah maka Agar gak lupa Dengan para Pendahulu yang Mewarisi Maka selalu Mengajarkan Kepada Warga Jam Ayah Dan Ulama Nya sendiri Agar gak lupa Maka Selalu ada Peringatan Peringatan Karena Ulama Sendiri itu adalah Pewah Pewaris Jadi Ojung Asli Lali Dipikir Gawi Dewi Padahal Ulama itu Pewah Pewaris Nah Pewaris Siapa Yang Paling Utama Adalah Pewaris Agama Islam Dari Rasulullah Muhammad Sallallahu Alaihi Wassalam Jadi NON Kurang Gawi Dwi Orang Yuk Karangan Niki Ayu Nombor Itu Adalah Organisasi Yang Didirikan Tahun 1926 Tapi Isi Neniku Islam Dibetokan Nabi Koyol Nih Merke Cleo Bungkus ini Cleo Atau Aqua Tapi Banyu Ini Banyu Ketkawi Tandunya Digawe Nama Dibungkus Kalian Merak Merak Minuman Botol Nih Nanti Maka Biar Nggak Lupa Bahwa Yang Dibawa Nakhdodil Ulama Itu Adalah Islam Yang Dibawa Rasulullah Mula Nopo Mawon Sing Dilampai Kanjeng Nabi Selalu Menjadi Ruang Peringatan Yang Dilakukan Oleh Nakhdodil Ulama Cek Gak Dikiro Nui Ngarang Muang Nenu Nggak Pernah Berhenti Sekalipun Memperingati Peringatan Peringatan Peristiwanya Rasulullah Bulan Ini Belum Selesai Peringatan Mau Maulid Karena Pokok Aneh Rasulullah Maulid Diperingati Kita Setiap Hari Juga Menjalankan Sholat Mendirikan Sholat Sholat Itu Didapat Ketika Rasulullah Isra Me'rod Maka Isra Me'rod Rasulullah Juga Diperingati Nanti Bulan Ramadan Bahwa Kita Setiap Hari Ini Megang Al-Qur Al-Quran Maka Peristiwa Turunnya Al-Quran Diperingati Dengan Namanya Nuzul Al-Quran Bahwa Perjuangan Nabi Itu Begitu Susahnya Sampai Terusir Dari Tanah Kelahiran Maka Peristiwa Itu Biar Enggak Dilupakan Diperingati Dengan Peringatan Hijri Hijri Dan Begitu Seterusnya Milo Nah Tutul Ulama Niku Gampang Diling Soalnya Bendino Niku Eling Eling Bahkan NU Tuturannya Gampang Tuturannya Enteng Sebab Napa Bendino Memperingati Ini Memperingati Rasulullah Berarti Memperingati Sosok Utama Pembawa Islam Islam Niku Berarti Ngerti Kanjeng Nabi Niku Dudu Suka Harjo Kanjeng Nabi Niku Mekah Mula Akhirnya Niku Suka Harjo N Orang Otot Orang Otot Kepingin Nyonto Kanjeng Nabi Koyo Sokabat Sebab Sokabat Ini Bagi Maka Loh Akhirnya Maka Biasa Maka Kanjeng Nabi Nabi Arap Nika Makan Nabi Terlalu Dari Terlalu Terlalu Bantes Bantes Arap Pak Mane Kur Kur Mau Nenek Pewarisi Nabi Nabi Lala Suka Harjo Makan Terlalu Rai Sob Dipangan So So Tung Luka gampang dibuat tenangnya laki-lelaki Hai unangnya Rasulullah omarap nah guju cuba Hai lari ngerti ceritanya Nabi lahir orang yang Mekah berarti Mekah iwong enggak gujubah pewarisi Sengteng Sukoharjo yurang ototnya guju jubah wong panciwong Sukoharjo jubah akhirnya klambisarai diketok ketokannya klambisarai jenengannya sarun wong jawa ya sarun berarti huruf Ain diwini monggo bodonga mula sarun jadi sarung saruan jadi sarungan mulanya orang jawa ini enak ini nganggut sarung ini gampang ini pengen cingkrang karek dilinteng singkrojok du duwono-duwono-duwono ini pengen jawa diplotrok no diusaha lain ngerti yang Nabi diperingati yang Mekah wong 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 sempetuk Nabi kawitan namini sohka sohkabat sohkabat ditinggal Nabi bertuk wong anyar mana namini tapi 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 ini ku duwe murid mana namini tapi otak biakin tapi utak bikin gue generasi mana jenis tapi otak biota biin lawak diwini jenis tapi otak utak-utak bicara utak diwini ditinggernya nah diuta wong nt itu gampang nabi diperingati gua nabi wong 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 berarti jengkot saya juga mereka selayani saja, di watching what ya..." jengk QUOT sekali yang dibandingan ada yang ada dikaga nih tidak dicasi controlling sea kalau masih ada masalah apa-apa berdebat jadi nabi itu murid ini suka suka abad suka abad ini menikir menengin hati ini tengkusti Allah orang kelasnya suka abad muridnya nah bilang muridnya ulama suku harjo kok tidak menengin itu turun mulai gede gede gampang gampang orang nabi orang kelasnya generasi pertama sok abad bikin bahasanya bahasa Arab diulang Allah Allah orang kelas diulang Allah diulang mulai ulama mriki dikir mu muni supaya apa murid isonyun yuntul ini ini ngerti kedudukan kedudukannya diulang dari suhabat diulang nabi yang ini ini insyaalam alai ya resuh Allah ini kangen nabi mawan antri ini saya ketah tahun luk kaji pagi usrah ronok ronok namplek gambar pasjidil haram aku sesuk roh nong enteng mawan nambutan ribet lesing urah peringatan rap peringatannya kadang ribet pengennya langsung koyokan jeng Nabi Patel pewaris nabi sing pertama nih ku soka soka petawat diri pewaris busing nomor biro busing manggung Indonesia sokabat ya so langsung selawat orang selawatan rame-rame urah terbangan uang petruh kanjeng habib mengenai Mekah uang azan langsung sebaya untuk berikau Hai ingin ambungus ngetek nih ketuhur wis ngetek nih dikisong nmbak manik ngopet orang usah muni wis ngerti sampe yang dodol teh wiso nenek ngon ngaji dodol lo tapi ngurung ngono gak ngaji ucum muter teh 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 kaya ngay ngos dikandeng kak ngandel motak konji kupan cerca kelewudi samin koneh munih PSTM lu muka letih duur jam rolas ini Juizam sepuluh antri shalat du Tuki jam setengah rolas duur si jamaah isi nengsah nengsah wak mulu kini kiai mundur setengah lo loro Hai jenis teko ya dijak sembahyang nerung teko dinteni kan tipuji ujian robana rute kompon ayo tombo ati kompon kelihatan baniyat ini dbg jeneng koneka tokotok baru kia ini ngamuk diurugi anjang-anjang lebih nyalah loh jadi uang diku paham pangkatin Oh iya nih ku terjadi karena ada peringatan-peringatan peringatan peringatan-peringatan yo angin lumula islam nih ku uang itu mesti dihilingno ojo lali Hai nih udah nih ku awak Dewi dateng kanjeng Nabi lekan jeng Nabi Dewi dihilingno kali kesti Allah ojo lali kalau poro pendahulumu Nabi Muhammad iku khotamul Ambiya walmur salin tapi keberadaan Islam Neku satu runga yowes Oh no Nabi-Nabi sing lawas makanya kanjeng Nabi ya diceritani Nabi sing ket zaman Nabi ah Adam ya dicerita no kali kesti Allah Nabi terakhir ini cek ga lali kalau Nabi sing tak tereng tereng di mana Islam nilu sangat kuat berbicara tentang masalah-masalah lalu bahkan menung sokawitan panggonane nyembah dateng kesti Allah nih kumawan isi ditengeri loh kali Islam ingkang disebut inna awal baik tim udhialin nasih lallani bibak katamu barokah jadi kabar ikuti lah si wong pertama nyembah gusti Allah sing digawe karo pengirannya awit tadi gue supaya wong nggak lali bahwa wong nyembah pengirannya tau lali gara-gara nopo ono wong aku jadi gusti Allah jenengani namrut nih kumawan Nabi Ibrahim dikongkon gulai cek ga lali gulai petilasannya wong lawas akhirnya nabi berbubu leitilasi Nabi ah Nabi Adam tilasnya wong nyembah gusti Allah ngawo putra ane ngawo garwane begitu peduk petilasannya diku duungo kali didandani Kaabah singpun runtuhnya didandani kali Nabi Ibrahim kantin duungo robbana ini askantum inggul riyati biwatin raihidhizar in aintabaitikal Muharram robbana liuqimu sholatafajal afiqataminan nasi tawi ilaihim warzukum minat samarotil Allahum yaskurut panggonanin duungo Nabi Ibrahim saking kuatil sampai sikilin Nabi Ibrahim nyitak tengwatu uang cek ga laliti lanci Nabi Ibrahim duungo citaan sikil sing nengwatu didadek ke monumen sejarah sampai hari ini jenenge makom Ibro Ibrahim gak dilangi uang uratikokon boleh iku burane Nabi Ibrahim cukup marah nih petilasannya Nabi Ibro Ibrahim Siti Hajar sing Melayu ronor ini gulek banyu Niku mawan petilasannya diupeni dengan Islam disebut sofa marwah bahkan wang Islam uratikokon gulei makame Siti Hajar tapi cukup dulan nak petilasannya Siti Hajar Nabi Ismail ajak disembeli Niku dibalangi setane kali Nabi Ibrahim panggonanin ikulin sampai sakniki diabadikan kali Allah uang uratikokon gulei makame Nabi Isma Ismail cukup nang bekas penyembelian nih balang setane Nabi Ibrahim goyang ini di pelajaran Nabi Adam ni kumbah buyuti menung sokawitan sing akhirnya anak putu ini jadi Arab jadi Cino jadi India jadi Eropa jadi Afrika jadi Sukoharjo sing bedo bedo ini sing Arab wayu ganteng Eropa gede duram jadi abang Cino tembem-tembem sipit-sipitnya ini Afrika ileng gosong kayak kopi Sukoharjo cili-cili ini 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 nih gak dikei pengertian aku tawuran milo Sukohya uralali asal usuli bila kape menung sokong Nabi Adam mula akhirnya wang Islam ya dikongkong moro gue itilasi Nabi Adam kali Siti Hajar ngapa kepanggih neng dunyo namine jabal roh rohmah supohya cik gak lali sampai akhirnya ziaroh ziaroh nang masa lalu dikuau dipundadasakan rukun Islam kapengkang sal ingkang nami nombok ibadah haji untuk apa benu wangra kehilangan masalah cik gak kepaten obor lakan jeng Nabi neng ben sholat wang sing dungo sholat kawitan ku Nabi Ibrahim mula neng ono wang sholat sampai dino iki berarti iku baroka itu neng Nabi Ibrahim mula cik gak lali sampai anu wang sing kawitan dungo sembahyang mula kama sholat ta'ala sayyidina Ibrahim wa ala ali sayyidina Ibrahim kama barok ta'ala sayyidina Ibrahim wa ala ali sayyidina ilmi kik kurang jelas nopo gitu kok terus ono wang anti masa lalu anti nopo wang islam mawon ngulangi wajolali sejarahnya orang masa lalu dan seluruh tinggalannya jadi kok jombok lalek no mula islam iku dawakan waladzina jauh min ba'dihim ya ku luna robba na gufirlana walik ikhwaninalladzi nasabaku nabil iman wang sing tekong guri guri niki ayu nungak na sing wiselungo disik singgawo i iman lemula awadzina wisupaya isondunga wang sing lungo disik singgawo iman kapanpun kita dateng seberapa jauhpun zaman yang kita dateng dengan para pendahulu cik tetep isondunga namun lo digawe khol ini gak digawe khol sing isondunga no iku sing menangi sedak sedane nameng sing iso nyembayangi cok sing petuk sedane sing iso ngelung dino iso ngelung dino iso tetan ngelung dino iso satus dino ini iku sing petuk zaman sedane tapi dawoh ini kira sopo wae sing tekong guri dongak na walaupun jarak kalian hidup dengan beliau-beliau ribuan tahun tetep kududuwe kewajiban dongak dongak na mula supaya kabah isondunga no digawe khol akhiri awadew sing tekosa iki ya isondunga no sing pung poro sepuk sing sedane seratus tahun yang lalu dua ratus tahun yang lalu tiga ratus tahun yang lalu bahkan sampai sopo wae sing taun gawa iman neng alam du du nyawa ila jami il muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat al ahya imin um wal abuat lu akhiri ong n o yuk gampang kandanan begitu dikandani eh sak turunnya zamanmu iki kang ada zamannya kiai hasim as'af kiai hasim as'ari kiai hasim as'ari ini zamannya ya seceh banyak zamanmu zamanmu iki petuk gadget zamanmu iki petuk milenial zaman nih kiai hasim petuk lond londoh loh jadi indonesia ini ku zaman bien orang mereka petuk handphone gak petuk mobil petuk eh londoh orang mereka petuk uruna petuk londoh londoh sesuai saya jawa juri sepupu yang ini sepatu apa bahwa itu perang melawan londoh londoh sepupu awadewi sak durungnya merdeka di jajah lond londoh dan satu-satunya bangsa yang merdeka karena perang merebut dari kemerdekaannya dari para penjajah itu hanya indonesia Indonesia lho tepuk uang yang banter gak usah sukan lho itu zamannya kiai ha hasim pengen duwe gendero zaman kiai hasim ini di berde londoh sampai an ini saya ini pengen duwe gendero gampang wong regannya paling seket eh eh bu cekeling ini gak ada masalah karena apa dia sudah berdiri di tanah merdeka merdeka tapi tahun petang puluh limo kesana ketika negara ini dikuasai londoh pengen ngedekno gendero di berde londoh sampai wong jawa pengen duwe gendero ngedekno gendero dikibarkan di dalam rumah lho curiga cakak eo mah dikei tebu lho curiga cakak eo mah dikei pari lho curiga cakak eo mah dikei kelopo lho curiga dikei ke gedang lho curiga akhirnya waktu itu pengkaru ingkung ome arap mangan eo angin tapi belanda gak ngerti begitu ingkung tumpengnya habis padi mengering kelapa rontok tepu mengering padi mulai mengering yang tersisa tinggal merah putih di dada kami anak-anak indonesia bahkan ketika pengen duwe merah putih ni suroboyo birunya di sobek belanda marah luar biasa sampai terjadi perang besar di surabaya sampai akhirnya onok resolusi jihad jadi pengen duwe merah putih we perang laman bien saiki gak minta per perang merah putih tidak minta darah cuman minta angkat tangan hormat gende gende roh ngonulawat di jelas noh ngerti itu merah putihnya indonesia indonesia untuk punya itu jutaan nyawa dikorban kan saiki menjaluk ini makanya santri ketika disuruh hormat bendera ngerti iku hormat bendera bukan menyembah bendera tapi sing babu yute gak melok perang mungkin bandar dadu dikiroiku nyembah gende gende roh ngonuluki roh kiroh mulanya terus gendero diunek namun musyrek lebih seneng bendera filistin filistin juga punya bendera tapi filistin bedo kalau indonesia setelah kemerdekaan bangsa filistin pasukan kemerdekaan tidak rukun dalam satu wadah tapi saling bunuh antar pasu pasukan setelah merdeka pasukan kemerdekaan indonesia rukun dalam TNI pol polri lo iku beda nidol jadi Malaysia juga punya persoalan dalam negeri kita punya persoalan dalam negeri makanya tidak pernah santri menganggap bahwa bendera sepak bola lebih tinggi dari bendera merah putih bahkan bendera la ilaha illallah punyanya khizbut tahrir kita masih tahu itu bukan bendera rasul tapi itu benderanya khizbut tahrir makanya ketika kita dibilang kamu kalau anti bendera la ilaha illallah kamu anti la ilaha illallah enggak aku tahlilan ya tetap la ilaha illallah saya anti bendera PKI di Palu Arit tapi nih lu mau nukang ya nganggup Palu lu mau neng sawah nganggup ah arit makanya orang yang kayak gitu susah diingetin dikiroko merdekaan merah putih itu datang dengan tiba-tiba bukan dan kenapa NO begitu cinta pada bangsa dan negara ya dikandani bahwa apa mempertahankan Indonesia adalah mempertahankan wilayah bukan mempertahankan teritori bukan mempertahankan daerah tapi mempertahankan wilayah 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 itu apa wilayah itu daerah itu dikandani wali karena alwali alwilayah lu kok bisa Indonesia jadi wilayah ya karena yang membentuk cikal bakal pemerintahan sampai jadi salah satu adalah perannya parawa wali sebab nopo Islam datang ke Indonesia ini dengan landasan perdame perdamean landasan perdamean dan bangsa ini sudah punya kekuat kekuatan akan tetapi Islam suing mayoritas harus mewarnai bangsa Indonesia Indonesia Islam teko ini apa yang kita kita mengatakan Islam teko kita kita mengarang tapi goblok kenapa saudagar tidak mungkin membicarakan agama di Nusantara karena Nusantara sebelum Islam datang agama ini Hindu Hindu itu yang boleh ngomong agama kasta tertinggi namanya Brahma Brahmana hanya kasta Brahmana yang boleh ngomong agama kasta kesatria para raja tidak boleh ngomong agama besia para pegawai tidak boleh ngomong agama apalagi petani pedagang kastanya sudra tidak boleh ngomong agama yang boleh ngomong agama itu Brahma Brahmana makanya yang bisa mengimbangi Brahmana itu adalah wali karena Brahmana punya cakti wali punya karo karoma lelele makanya sampai ini bercerita tentang Indonesia wali-wali cerita tentang kesaktian kenapa kedekatan dengan Tuhan itu dilambangkan dengan cakti sama karo karo ma naik kelasi wali karo ma naik kelasi naik kelasi kiai ma'u ma'u nah itu karena kedekatan dengan Allah dengan yang kuasa makanya kenapa Indonesia wali-wali tidak berbicara tentang membangun perdagangan wong Indonesia kok diulang perdagangan Indonesia itu mengalami perdagangan sudah sangat maju 571 Rasulullah lahir di Mekah yang Mekah masih disebut Jahiliyah Jawa ini maju tahun 300 kita sudah punya kerajaan Tarumanegara tahun 500 kita punya kerajaan Kalinga 450 di Malang ada kerajaan Kanjuruhan 600 berdiri kerajaan Mata Mata Ram tadi maju jadi yang disebut jahiliyah ini Jawa nggak tahu jahiliyah Allah jahili Allah jahili tepuk yang jahili biar tahu bangsamu ini yang kafir yang 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 di nama'ahu asyidhau alal kufarsin kafir ya wong-wong jawa yang gak tahu di kafir no karo kusti Allah mula nama nama jokok minder jadi wong jokong jokong makanya tahun itu kenapa kok berbicara wali kok tidak berbicara tentang perdagangan kini jago dagang kapal-kapal dagang nusantara sudah mewarnai sampai jalur sutra bahkan sampai Madin Madinah cuman perdagangan nusantara berhenti ketika selat malaka dikuasai Portugis tahun sewu 505 lima las kapal-kapal dagang nusantara dicegat karu Portugis karena kekalahan parameswara atau Sultan Megat Iskandar Shahrojo Malaka diperparah lagi ketika Indonesia dibagi karu Inggris traktat London namanya Indonesia masuk Belanda Singapura Malaysia masuk Inggris sehingga karu Inggris tahun 1980-an Malaysia sama Singapura dikasih satu jam lebih awal dari waktu Jakarta Jakarta sehingga bursa efeknya buka satu jam lebih awal maka dalam dunia digital dan transaksi baru Indonesia sangat dirugikan karena waktu Singapura Malaysia maju lebih awal dari waktu Jakarta Indonesia maka jalan terbaik adalah minda ibu kota ke tempat yang lebih timur agar apa terjadi keseimbangan waktu dalam transaksi digital dalam model baharu belum ngonuh mulanya sampai aneh ono uang omong ucok tabayuno siri yo Pak Jokowi kepala pemerintah itu dipilih karu wong saindo Indonesia mau sepan percaya roki gerung sehingga ono uang milih bukan juga pantas Hai sama nunggu bupati dipilih karu wong sa kabupaten tiba-tiba begitu bupati bekerja luwe percaya karu haters-haters singwong telutok sehingga ono sih milih bukan lucu loh nah itu makanya para wali ini bekerja luar biasa kenapa wali tidak merukunkan orang kumpul makanya ketika masuk ke kawasan kayak begini para wali yang dipikirin ngomong Islam harus tetep rohmatallillah lamin karena bangsa ini sudah maju wis mengenal a pengeran wis mengenal nabi nama-nama yang sangat apa yang sangat penting di dalam agama masuk yang menjadi bahasa sih sini ngecak gelut karu wong kini matik dihajar mojo pahit makanya begitu tembriki Allah tiga Hai jeneng pengeran suwi-swi dikenalkan jeneng sing kecet lom lombo mushollah langgar nabi kanjeng kuyokulong itu mesti nisya ikhun ustadun jadi kiai karena nengke ini sing ampuh kuyokulong kibis enten kebuk ya islah lama tombak ya ibleh leret aku longnya teniki kiai haji mula begitu kiai haji kibis menang kok no kiai planet jalo atus ya disono wongkong cowok jalo atus gak didus didusi penulan surau luwong tenuk mula entek ngawal ngonu keris itu sih telmidon muridon santrius biasa cowok sing tekokawitan iku aku wa mula masih oleh mineral mutawa Cleo ya tetap aku aku wawah sentokokawitan kisah nyomasyo shimizu masih yopanasonic yota tersahkannya WAP pembalut yusuf tek wapek kendaraan rop-rop rop yohun udah udah mau po Rxing lo biasa lu malamu co kaget tinor yoyo ibu-ibu sebuahnya kongwan bareng dibuka disini renggi-renggi nangnya ini orang paham ya pacen kue orang cowok cowok mulanya orang gampang paham biarannya orang cowok cowok lho om anak orang paham waktu anak orang cowok cowok lho jadi semangat aku tuh paham nah itu semua berasal dari di sopo toko islam sing toko dikowo borowa wali makanya islam ini gambarannya jelas ya urutnya ya wakafah bilahi syahidah muhammadur rasulullah jadi kan jengah piku izin isian urungono konjol nih karena wong mekah orang ngerti nah nabi sebab singerti nabi ini wong yaudi nasrani panggona niteng dan philis tinggal temetina wong mekah gak ngerti nabi makanya nabi bersahadat wicet wong penyembah berhala koyokulong yang ini wong sukuarjo ngerti kiai jadi urah patek masalah tapi kalau itu perjalaman irian ngoteng segeru kerti kiai dikirotin pemburu babi yor itu dari ribut makanya temanek kanjeng nabi Allah mahti qawmi fainahumlah ya'lamu lumangkani wakafah bilahi syahidah muhammadur rasulullah waladzina ma'ahu petuk wong si ngantil jenengi sohkah batasi jauh alal kuf uwar gulut orang kafir sampai ketemu resolusinya nomo ruhamma ubainahum taruhum rukaan sujadzai yabtaguna fadla minallah waridwaran simahum fi wujuhi minatari sujud rampung akhirin kelumpuk ke islam dan fadhilah al-fadhilah para ulama ini jadi api akhiri dhalika mataluhum fi tawro tomatul fi l'inzil kajar in Islam itu bergerak keluar dari jazirah Arab koyo tandu tanduran makanya Islam ikuti tandur mula poro waridikulir rilir tandure wosu rilir ditandur kajar in akhra jasad ahu fa'azharohu pastakladho pastakadha syukih yuk jibuzurro aliyakidobimul kumpar tanduran sampai udah digedih inti nih yang beriku makanya ditandur tandur beriki ya coro beriki masyarakat berikotan durannya muni kemel tekan kini ya untuk mengilah tembrikot samar tembrikio kurma banyung belum lana nampeng kok iso wong jamalun kodati on toy biye jadi tandur nengke ini ya tadi on on to khotija tadi Siti soal sayidati ya tadi Siti ini nandur kok biye makanya ulama-ulama ini menandur menanam makanya ditanam dengan bahasa sini lah tanduran sing di gawam rene ini pun ketemu tempat yang juga sudah sama-sama maju diulang akhlak wong kini bis 2 akhlak omong-omong ono pangkate ono sing pangkate turu ono sing pangkate sare ono tilem ono nidro nih ono micak ono badang ono sing pangkate mangan ono pangkate dahar ono pangkate nedo nih ono sing pangkate mbado nguntal lu lu ini bahasanya ini menunjukkan apa seterata kehidupan yang dalam ilmu linguistik ini adalah simbol kemajuan berada padapan karena secara semiotika di boso makanya kita sudah rukun apa sih gak duwe sementara para ulama-ulama datang sini dipacu untuk membicarakan sesuatu yang tadinya enggak pernah dibicarakan panganan nengkono paling sing diomong noi gandum kurmo ngundok tekan genis dibakas ono uwi ono gembili ono suwak ono jagung ono tales ono gadung temerikan bahas buah lu paling kurmo rumandrimo jeruk tekan genis ono jenis duren ono talo ono cipu an macam-macam ulama mereka nih bakas jenis gampang meng syaiton ono tekan genis ono gendruwo wewe gumbel gundul peringis suster ngesot gerandong maklampir kok lucu makanya bakasan-bakasan disini ini lebih luas ulama dituntut lebih terbuka bakas agama nengkono petuk islam yahudi nasori kene petuk hindu petuk buddha petuk wiwitan waktu guys macam-macam disini karena apa multi kultur multibangsa multi aga agama tuh islam ngotot kaya sing ditandur neng timur tengah kono eh sing dikonek Eropa pang lima perang langsung kafir-afir perang nengkono suwe-suwe dibuales karena orang Eropa macet sampai saiki gak melaku sing gowalak neng Rusia dibuales saiki macet gak melaku gowalak neng Cino gak melaku tapi sing meriki delok ikigak kenek dilawan iwong cowok sali wong cowok perang ya menangan karena apa sejarah membuktikan ketika Mongolia menghancurkan Eropa Mongolia menghancurkan Arab Mongolia menghancurkan Cina ternyata satu-satunya bangsa yang mampu menaklukkan Mongolia bangsa Jawa jenengi singo dari satu-satunya bangsa yang menaklukkan Mongolia bangsa dari Indonesia menghancurkan Jomba yang ngepongso muci dikit lagi ngalah tapi ini udah-udak terus engkuk ngale suwe suwe ngamuk makanya bongso nih kita masih ngamuk hati-hati sampean karena ternyata membuktikan satu-satunya bangsa yang merdeka karena perang melawan penjajahnya satu-satunya dunia adalah Indo Indonesia si wongi cili-cili ini makanya kita ini sudah lengkap pengharap dua cerita kisah cinta Kais Laila wong Cina sampai ingta-sampai 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 wong Eropa Romeo Juliet kini dua ande-ande lu lumut kalau ibu tiri kejam dalam kisah Cinderella kita punya bawang putih bawang merah disana punya orang kuat namanya Samson kini dua Bandung Bondo oh soh konon dua kewan iso ngomong dalam kura-kura ninja kini dua kancil nyolongti di wono posin gak dua komplit memilikinya bermain musik kita juga punya ini sampai terbang nganggup alat musik yang orang Arab terbang juga ini gampang kayu dikerowok iteplik kulit rampung wong Eropa mandui gitar kayu kruwok iteplik itali gampang tapi bangsa Jawa punya alat musik namanya gamelan terbuat dari logam artinya hanya bangsa yang menguasai ilmu pertambangan maju dan penguasaan metalur yang mapan mampu membuat alat musik dari logam deh 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 gampang regane piro telung juta beres tuku gamelan tak miliat mencret jadi bukan karena ini lebih baik dari gamelan ya orang mengikut tukuni murah monorak lagi tepunya kok lu kok tiba-tiba sekarang kita ini jadi bangsa sih enggak pede enggak pede jambu gede jambu bangkok nge2 pitek gede pitek bang bangkok yang asli kene gula jawa kita tiba-tiba jadi bangsa inlander bangsa jawa yang enggak pede selawatan yang kajik nabi dikwong ageng unik karu habay pun enggak pede sampe rapo selawatan yang jawa dikwak pede selawatan itu enggak pede selawatan itu enggak pengembangan wong poesik selawatan yang enak jadi babolong alaikah ya rasul salam 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 nama salam umaji seneng aneh umatnya nabi sing nengke nih kulaku cowok si putus cinta ya nabi salam alaikah ya narep cerita karu sopor cintai itu wan régimen dari orang apa elagir yuk ur Daniel du religions PS3 walau selawatan joget kirapobob Alice kong menggora itu seneng lugu ekspresinya yes ni haria pedug pacari olika lempon era pedug nafi salam ha cinta itu menguji ini bahasa cinta jeningi cinta dari dulu berlebihan wajahmu seperti purnama biasa wajah jerawat musyrik menyampaikan maksud ini kalimat cinta sehari aku tidak bertemu denganmu mati aku musyrik mati mati ku kusti Allah ya orang ku jaringin bahasa cinta rumah irama musyrik di si ku tahu rumus dunia emang ku ngerti rumusin dunia ku kusti Allah ini ku mulai lagu cinta inginku mati bila tak ingat dosa ingin rasanya aku pulang ke rahim ibu aku bakas tawur lenda semuanya gede ini yang balik ke rahim ibu itu kalimat-kalimat mahabah itu kalimat cinta seandainya aku bertemu seandainya aku bertemu Tuhan akan ku tanyakan tentang dirimu petugus di alam atau pacarmu goblok makanya yang paling indah dalam bahasa cinta itu burung emprit emprit itu ketika mengutarakan cinta luar biasa disamping singgah sana nabi sulaiman mengutarakan cinta pada kekasih empritnya dia lupa bahwa nabi sulaiman ngerti bahasa emprit di emprit opo mas emprit i love you pret di emprit jangan begitu lah aku cinta padamu pret aku cinta padamu apakah aku harus membuktikan cintaku padamu kalau aku harus membuktikan cintaku padamu dengan meruntuhkan kerajaan sulaiman ini akan aku runtuhkan kerajaan sulaiman ini akan aku hancurkan singgah sana sulaiman akan aku rebut mahkota sulaiman kupersembahkan padamu sebagai tanda cintaku padamu woy kalimat cinta ini emprit nabi sulaiman jansing kru goyuk walaprit lambimu jawabin emprit ya sulaiman jangan begitu malu aku mengertilah inilah kalimat emprit kalau lagi jatuh cinta wong jawa dikisulawatan kuyuk ini seneng wong sebelum ketekan islam wong jawa seneng aninya nyanyi wong jawa lorupi poin nyanyi aduk nganggupi boleh nyanyi baru lintang nyanyi yang ini tahu lintang sayuk nembang baru mentok nyanyi sok mentok tak gandanya mentok dikandanya saking senengi nyanyi sampai bojone mingga nyanyi 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 bali sering nyanyi tembang yang paling eksklusif santunya rono tembang silit tembang silit tembang silit nyanyi musik dandut tegak nyanyi maka nemik ini seneng sehingga kelihatan kiai kadang nyanyi kadang marah aban biarlah semua berlalu adapi seperti apa adanya bungakan mekar mesti gemar indonesia sudah multibangsa multibudaya makanya porowali begitu masuk sini maka konsep yang dipakai oleh orang islam ketika datang kesini hiduplah bersama walaupun kamu berbeda-beda saling bertanggung jawab kalian semua adalah para pemimpin yang harus hidup saling bertanggung jawab antara yang mimpin yang dibem dibem hiduplah saling bertanggung jawab corokanjeng nabi konsep hidup bersama yang saling bertanggung jawab walaupun berbeda-beda itu namanya roiyah roiyah itulah yang akhirnya diambil menjadi landasan hidup bersama yang sekarang dikenal dengan nama rakyat jadi rakyat ini saking kalimat roiyah dawwe kanjeng nabi dan satu-satunya bangsa muslim dunia yang sanggup mengambil kalimat roiyah untuk menentukan nasib berkabangsanya hanya muslim indonesia mula saya men golek negoro kok paling sunah ya itu indonesia indonesia bukan people kalau people itu folks populi folks day suara mayoritas suara Tuhan begitu dia menjadi mayoritas banyak dia mengaku wakil Tuhan makanya khilafah tidak cocok untuk indonesia makanya ikhwanul muslimin tidak cocok untuk indonesia apalagi ikhwanul muslimin maupun khizmut tahrir adalah produk gagal Timur Tengah yang oleh orang Timur Tengah saja dibuang kenapa masuk indonesia dipak pakai ini mici rodul lemakanya roiyah itu kalau ngumpul namanya musyarokah yang dikenal dengan masyarakat bersekutu dalam perbedaan juga tidak apa-apa nah kalau berbeda paham konsep yang dipakai adalah wasyawirhum fil amri maka lahirlah kalimat musyawah roh nah karena yang menata itu semua dulu adalah para wali maka teritorinya roiyah disebut wilah ya karena alwali punya wilayah wilayah itulah yang sekarang kita kenal dengan negara kesatuan republik indonesia makanya pemimpin tertingginya majelis permusyawaratan rakyat bahasa al-qur'an dewan perwakilan semua tertuang dalam melandasan negara kerakyatan yang dipimpin oleh hikmah oleh hikmah bukan oleh siapa-siapa orang berbeda-beda itu yang mimpin adalah hikmah siapa orang yang punya kejernihan dan keluasan hati untuk menerima perbedaan adalah fitro miliknya manusia makanya oleh hikmah makanya uang orang itu mimpin indonesia orang-orang yang pernah bekerja sama dengan kelompok-kelompok radikal tidak boleh mimpin indonesia karena harus oleh hikmah dalam kebijaksanaan permusyawaratan perwakilan karena dipimpin oleh hikmah hikmah itu adalah keluasan hati untuk menerima perbedaan dengan kejernihan dimana keinginan orang untuk baik dia tidak pernah kehabisan kebaikan dari diri dirinya kalau kehabisan dari dirinya lantas dia ingin menanam kebaikan pada orang lain tidak mungkin bibitnya dari mana dia kebaikan saja sudah tidak punya hikmah inilah makanya dengan konsep ini perbedaan di indonesia bisa disatukan hasilnya apa Arab satu bangsa bisa pecah puluhan negara Eropa satu bangsa pecah puluhan negara Afrika satu bangsa pecah puluhan negara kita puluhan bangsa suku agama mampu bersatu dalam satu negara kesatuan Republik Indonesia santri penerus para wali makanya karena santri penerus para wali selamanya akan tetap dengan kata satu NKRI harga mati mencoba mengapa tidak radikal tidak ada karena nak mencoba terus membangun persatuan dalam perbedaan suku bangsa dan agama makanya NKRI ini satu satu waktasimu bihablillahi jami awal atapar roku jangan tercerai berai makanya orang unik dong bareng bareng kia ini sing dong santri ini amin 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 kia ini paham walhamdulillah hairopil alam itu ada yang melu ditambah di stadion suku harga jeneng isti khusah kub kub beroh akhirnya semua terlibat di dalam konsep kebersamaan ini sing di sepura 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 pelembungan pelembungan payuh tidak ada yang ditanya kamu islam apa enggak semua terlibat dalam gerakan kebersamaan kerukunan terjaga roda ekonomi berputar malati hati-hati karena alo-alo NO berarti alo-alo rezeki ini bakul tahu rezeki ini bakul pelembungan solawat begitu NO jadi solawat nanda sing melu tambah di di kawan alun alun jeneng suko harjo bersolah bakul tahu payu bakul seler seler payu bakul sepanduk sepandui payu sampai bakul gagang pancing gagang pancing payu coba ini yang terkuk habib seh kain putih payu apa 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 hanana ya hanana ya hanana ya hanana hanana abimuhammad aku raiso ini yang teguk kok gusali ini kok mafia solawat kain ireng payu sekarang ada dalam hidup mucos yang putih yang ngurus yang irang yang rawat roda ekonomi berputar ini ada yang di telung dinan pasar payu ini ada yang di perwali guru-guru ini di ziaroi dari pariwisata pak payu elep itu katoknya menambah tamu ini wali ya pak payu itu sego payu itu taspeh payu sampai copet disurip yang makamnya porwa ini sistem kerukunan dan roda ekonomi makanya kenapa Indonesia walaupun tidak ada investasi lapangan kerja tetap terjaga karena diserap oleh sektor informalnya para ulah ulama ini ini berpindah esok sore orang NU mulutannya berpindah tidak menunggu siapapun tapi kerukunan dan kebersamaan bangsa dijaga dan dibiayai 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 di negara kita kalau bukan kita yang membiayai sopoh dari bupati bangkrut bupati ini dari para polisi bangkrut polisi ini sekali kegiatan saya ini saya tidak menerang saya tidak menerang satu bulan mulutannya berapa ratus miliar saya tidak menerang di negara kita di negara kita di negara bupati jadi santri ini menang itu tidak membiayai kerukunan dan kebersamaan maka ada di negara santri di negara kita berapa rati-rati banyak duitnya untuk membiayai kerukunan seperti ini yang lainnya yang maju sekolahnya gede masjidnya gede saya tidak tahu ada duit belas kok ada khal menang ada mulutan menang ada menang apa malah ada duit yang mengumpul yang ini berdus belah khal kelompoknya tunggu memang karena bupati harus punya kepedulian lebih terhadap santri sokor ini pun sudah karena aku dibantu di sini ada yang terlalu yang liatnya saya tidak tahu menguruskan liatnya saya menguruskan awal-awal terus yang makam rukunnya rombongan urung rampung sakbis tekau sebelah urung rampung sebelah tekau sakbis ilah kadro di nabi yil mustabah muka madin solalul patik orang-orang yang kumpulin yang kumpulin yang kumpulin pak ini udah ini sebelah itu berhubungan terhadap tanah-tanah yang disitu gurunya disemayamkan hadir semua tempat yang di ziaroi akan melahirkan kerinduan dan rasa cinta terhadap tanah-tanah dimana gurunya disemayamkan itulah bibit cinta pada tanah makanya tidak ada satupun teroris tumbuh dari kalangan santri seluruh teroris tumbuh dari orang yang tidak pernah ziaro ngepom suropoyo wani wakadu santri ngepom suropoyo enak ini strategi kebudayaan yang kadang orang gak paham makanya kenapa saya teroris gak ada dari santri yurah mungkin satu yang ada dari teroris orang harap ngebom kalau tidak ada diwakadu orang nama kami gurunya dan kiai-kiai itu paham sebab orang yang bisa ngomong agama itu menangan orang yang ada dihiling makanya kiai-kiai itu yang bisa ngomong agama dibagi loro ada kiai sakti ada kiai kurang sakti sakti ini kiai sakti ada kiai sakti ada kiai sakti kalau yang kulau yang ini jarno mawan orang bisa diinterupsi nah kiai sakti apa ini sudah berjumat orang wani makanya supaya kotip-kotip orang ngawur sebab rauhnya yang wani cekli tongkat kalau moco teh akhirnya santun moco edakullah edakullah teke ucul sebulgi pasangin bubar tongkatnya ucul gelundung makanya uang nekut baik tongkat kalau moco teh mesti edakullah sopan begitu tongkatnya hilang teke hilang saudara jokowi menyeleksi tempat-tempat jadi polisi sebenarnya mudah mempelajari itu rangel makanya kita ini bisa bertahan seperti ini sektor informal tetap jalan walaupun tidak ada investasi karena serapan kegiatan santri untuk kerukunan dan untuk roda ekonomi menghasilkan putaran luar biasa dalam satu tahun triliunan dikeluarkan oleh santri untuk membiayai kerukunan dan tegaknya persatuan bang bangsa jadi indonesia makanya dengan konsep-konsep seperti ini kerukunan terjaga sehingga setiap ada gelombang besar yang menghantam negara pasti siapa yang menjadi tulang punggungnya adalah santri tunggu saja tiga capres ini tidak akan berani tegak tanpa punya wakil santri mesti nge-nge-nge Pak Anies yang boleh Pak Mohaimin mau saya Pak Ganjar Pak Mahfud karena Pak Prabowo ini semua saya sederhana mesti santri yang berbiting santri orang mulutan muslimatan orang mulut orang mulut orang mulut orang mulut orang mulut orang mulut ibaratnya orang masak dari daging dari balung maka maka orang mulut seperti micin maka lahirlah generasi micin akhirnya itu untuk apa menopang balung supaya dimasak guri bumbunya diake ini bangsa gak main-main timur tengah jebol karena gak punya tempat seperti enak ada gelombang terorisme ada gelombang apa ngomong Indonesia bahaya syiah hati-hati syiah itu lagunya syiah ummi indung indung aduh aduh Siti Aisyah mandi dikali rambutnya basah tidak sembahyang tidak ya Allah masak Siti Aisyah gak sembahyang gak kosong ya itu Siti Aisyah garwannya Nabi itu Siti Aisyah masuk warja ini caranya makanya begitu ujian besar negeri kita kena corona kenapa tetap tenang gak seperti India gak seperti Malaysia ruang publiknya para kiai setiap hari masih bisa disampaikan kepada para um umat hadirin sesu gak jumatan yoh g sesu rasa tarwe yoh g kiai pesen corona kiai orang ngerti corona dipeseni corona ya pidato harah hadirin dunia milenial dikendalikan oleh medsos dengan medsos orang bisa ngomong apa saja tanpa bisa dikendalikan dosa manusia dari mulutnya luar biasa dan dengan jempol dia bisa membuka apa saja dari urusan Tuhan sampai urusan setan maka dosa manusia terbesar ada pada mulut ada pada jempol maka Allah menurunkan corona mulut pakai masker tangan pakai hand sanitizer betul betul padahal kiai ini ngarang tenang reja lemakannya bangsa-bangsa yang kuat itu bangsa-bangsa yang hari ini membicarakan bangsanya kiai tidak meneng ketika kubul wakon minal iman berpikir gratis mengeluarkan uang setiap hari untuk apa merawat kebersamaan dan membuat roda ekonomi bisa berputar sehingga semuanya damai sejahtera sejahtera lele jangan khawatir selagi santri aman Indonesia aman aman apalagi santri selalu berbicara bangsa dan negara karena apa tegaknya bangsa dan negara itu pasti karena cinta pada tanah air kenapa Amerika bangkit seperti itu karena Amerika membangun kebangsaan dan rasa cintanya cukup lama mulai dari Hollywood membuat film Will Will West sampai The Last of the Mohegan Amerika kalah dengan Vietnam gak boleh malu dia bikin rainbow 1 sampai 6 Amerika gagal dalam urusan terorisme bikin film 12 strong gagal dalam urusan Saddam Hussein bikin hot shot 1 sampai 2 ditekan secara spiritual oleh China bikin Amerikan Shaolin Amerikan Kung Fu ditekan spiritual oleh Jepang bikin Amerikan Ninja Amerikan Samurai bahkan Samurai terakhir dari Amerika namanya Tom Cruise dalam film The Last Samurai rumah ini China kenapa bisa bangkit dia bangkitkan semangat kebangsaannya dari ular putih sampai ular hijau dari Wung Feihung sampai Sun Gokong Jepang film Ninja bahkan ketika mereka semangat damping produksi dalam negeri jatuhnya lebih mahal dia bangun semangat Bushidu dalam film ninja ketika anak-anak gak lagi ngerti konflik Tokugawa dan restorasi Meiji yang demikian mengerikan buatkan film sederhana dengan judul Samurai Egg dengan tokohnya Roroni Kenshin Malaysia ketika menghadapi problem ras yang sangat kuat di Malaysia dengan anak Melayu gak boleh terjadi konflik maka Malaysia serahkan kembali pada si Upin dan si Ipin si Upin dan si Ipin gak boleh lupa di Malaysia ada anak-anak India bikinkan tokoh kecil namanya Jarjit dia gak boleh lupa ada anak-anak Cina bikinkan tokoh namanya Mei Mei dia gak boleh lupa ada anak-anak Sukoharjo bikinkan tokoh Susanti ini cara mereka mempersiapkan bangsa bangsanya Malaysia semua pakai itu Korea kenapa sekarang merajai dunia dia kembangkan cerita tentang Korea mulai dari meja makan sampai air mata dalam drakornya orang Korea sehingga semua sekarang dari Korea ini cara mereka dulu kita zaman saya muda ada konser terbesar dunia namanya konser Metallica tahun 95 96 itu di Moskow dengan tontonan orang 6 juta orang seolah-olah tidak akan pernah terkalahkan konser sebesar itu tapi begitu ada corona kalah sama BTS sekali konser yang nonton 100 juta orang lewat daring satu hari konser seminggu 4 kali 1 bulan 16 kali berarti satu tahun saya hitung pemasukan dari BTS ke Korea 1250 triliun ini dunia masa depan kalau bangsa tidak bisa melakukan produksi maka bangsa akan dipaksa untuk konsum konsumsi dan bangsa sebesar ini tidak boleh terus mengkonsumsi harus produk produksi selalu bercerita tentang bangsa tentang negara untuk apa kemandirian bang bangsa sehingga siapapun pemimpin Indonesia akan menikmati menjadi pemimpin yang lebih mudah bagaimana mengendalikan masyarakat dalam situasi yang demikian sulit Bung Karno sudah mengalami kesulitan Kiai Hashim juga mengalami kesulitan berperang melawan Belanda bahkan Bung Karno pernah kesulitan ketika Hitler jatuh tahun 1948 apakah ikan ikut Amerika atau ikut Soviet tapi orang-orang Indonesia tidak usah Bung kita tetap Indonesia kita non-blok caranya bagaimana apakah Indonesia akan membangun dengan sistemnya Eropa tidak salah asuhan novelnya apakah akan membangun dengan model Belanda tidak tenggelamnya kapal van der Wijk apakah akan membangun dengan model Arab tidak dibawah lindungan kak apakah murni dengan cara Indonesia tidak Siti Nurba Siti Nurba itu caranya Indonesia kok kamu sekarang malah hobi menjelekkan bangsamu hobi sekali menjelekkan negaranya punya presiden jelek punya TNI jelek punya Polri jelek bangsamu mau jadi apa kalau bukan kita yang membanggakan bangsa kita lantas siapa yang akan membanggakan bangsa Indonesia Indonesia kamu mau membayangkan Malaysia membanggakan Indonesia jangan berharap kamu membanggakan orang Arab membanggakan Indonesia tidak mungkin mereka punya bangsa sendiri maka bangsa pesek seperti ini mari kita banggakan bahwa kita masih punya negara kita masih punya bangsa kita punya konsep hidup bersama berbeda beda tapi saling bertanggung jawab negeri paling sunnah hari ini dunia adalah Indonesia dan penopangnya salah satunya adalah kita nah letil lama yuk begitu makanya penting acara-acara kayak begini makanya supportnya jangan cuma sekali aja bubupati kayak begini setiap ada kumpulkan di support bila perlu anggarkan di APBD untuk apa membangun kebangsaan karena dari situ nanti kalau sudah produksi akan ada konsum konsumsi produksi tidak akan pernah terjadi tanpa konsum konsumsi dan bangsa yang gagal produksi pasti akan menjadi konsumen dan bangsa akan mudah di pecah belah sekarang sampai yang keras dikit sama Cina sampai yang akan tidak dikirim jarum maka perusahaan konveksi akan habis keras dikit dengan Jepang tutup pentil gak dikirim habis kita makanya beragama juga harus paham kiai ngajari sholat tapi sholat itu pakai tutup aurot tutup aurot itu pakai pabrik kain kiai belum bisa mikir pabrik kain urusannya Cino maka jangan galak sama Cino Cino ini lungo udho sampai sholat itu udho udho itu pakai air air diurus sama pipa sama sanyo udho nya diurus kiai pipa sanyo diurus mas pion makanya jangan galak galak hancurkan yahudi kalau pergi kaji pakai pesawat pesawat yang bikin orang yahoo yahudi kalau yahudinya mati semua kita renang makanya kiai pikirannya panjang bang haram bang haram kamu mau pergi kaji pakai apa pilot tidak mau dikasih uang untuk pergi kha rokok haram hati hati 475 triliun cukai rokok masuk APBN kalau rokoknya haram APBN haram untuk bangun jalan jalannya haram maka orang yang mengharamkan rokok dosa lewat jalannya pemerintah pemerintah hati ini hukum pengidulanan makanya kiai kiai ino tidak mudah mengkafirkan mengharamkan karena kiai ino umat menung sone saya ini jelek syurya ino tul lo itulah yang dikit dikit haram musra itu biasanya ustaz freelance gak ada umatnya itu biasanya umatnya subscribe lemah itu tenang gak kufar kufir demi apa karena bangsa harus terpergerak terperjalan hiduplah bersama walaupun berbeda-beda tapi saling tanggung jawab kita adalah ra'iyah atau ra' ya dan itu konsepnya Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam hasilnya apa Islam yang bergerak ke Eropa macet Islam yang bergerak ke Afrika macet Islam yang bergerak ke Cina macet Islam yang bergerak ke Eropa macet tapi Islam yang bergerak ke Indonesia tumbuh supur hari ini menjadi kekuatan muslim terbesar dunia ada di Indonesia dan di Indonesia organisasi terbesarnya nah tutil olam wong apal quran paling ngekeh Indonesia berarti wong apal quran paling ngekeh wong N N O wong sembahyang paling ngekeh wong Indo Indonesia berarti paling ngekeh sembahyang ya wong N N O masjid terbanyak di dunia ada di Indonesia Indonesia terbanyak N O masjid wong N N O wong haji paling ngekeh hair wong Indo Indonesia berarti wong haji paling ngekeh hair L dy lho kok ngono alo-alo NU oh NU kok bolo ini rano NU ya pakul-pakul umroh ya pray ayo tukang son ini ini rano NU ya paling tanggapannya ya ini pasono dangdutan lho ayo lho pakul kembang ini rano NU pengajian ya payun ini pas gaita man anggur payu jero payu larutan penyegar sampai sedotan tapi kia ini nanti suku larutan penyegar ini manggel karena ini minuman suu rumah samu kia ini panas dalam panas-panas dalam manggel lah aku anggel ngaji mesti suku anggur larutan penyegar perasa mu kia ini panas dalam pemenin suku pemenin suku pemenin suku pemenin suku maksa mu kia ini kurang cairan manggel lho nih gue sini agar uang di suku anggur anggur larutan penyegar perasa mu kia ini panas dalam panas dalamnya caleg uk laser wih kena nih post saling caleg udah peluk masuk malam tugas itu kan jauh kan 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 ini kan 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 tenis yang tuku-tuku nih kuku ditangkap soalnya money politik tapi sing tuku yang ngerti orang dijenengi money politik jenengi uang ben bensin terimokiai jenengi itu terimok mesjid jenengi ayo Afghanistan lo ribut berkoro jengkot berdilan kita ngerti sampai jam semini ini mengatakan Islam tertindas tertindas Sopo Arab Dodo lopat kenara ini penyakit Islam tertindas Islam sungguyu sampai sampai jam semini kekekekekeken dia new opioid kerja keện Indonesia tegocome jadi inilah inilah cara kita-cara kita bersama apa merawat kebersamaan dan memutar roda ekonomi agar kehidupan tetap berjalan muka-muka di barokai kali Allah subhanahu wa ta'ala ngeporo masaya engkang rumi ini kita banyak dengar angsal panggilan engkang say di tengah disini pun Allah kita benyang yusul kanti khusnul khatimah bangso ni awad dewi bupati dibaringi kesehatan bu bupati sehat masyarakat Joko Harjo tentera polisi TNI, Forkombimda mendapatkan masyarakat yang mudah diatur, gampang ditoto al-fatihah al-fatihah khusus muka-muka pemilu sesu jadi pemilu damai al-fatihah al-fatihah bismillahirrahmanirrahim alhamdulillah amin alhamdulillahirrahmanirrahim 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 al-fatihah al-fatihah Aliyah kerim Tamim jami'i bina'ana ya Allah Aliyah kerim tamim bina'ana Bija'il Mustafa say'il aliyah kerim Tamim jami'i bina'ana ya Allah Bija'il Mustafa say'il aliyah Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Alhamdulillahirrobbil alamin al-fatihah Aliyah 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 selamat menikmati